Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di story of season friend of mineral town remake ini adalah kurang lebih remake dari Harvest Moon PlayStation 1 atau Game Boy Advance ya dan ya coba kita mulai aja mana ini menunya nggak keluar Oke kita start btw ini gua mainin di emulator Yuzu karena memang game ini belum rilis dan ini kurang lebih tampilan pertama dari pemilihan karakter kita coba pilih yang ini agak keren nih kayaknya play the game with this character yes Hai namanya petek Oke enggak usah dirubah itu nama aslinya tanggal lahirnya Hai Autum musim gugur tanggal enam ini tanggal lahir gua sih Hai Oke individual t kita pilih normal mode none of the feature from simple mode Oke teksnya masih separoh-separoh ketutup confirm selection Hai nah 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 Oh enggak ada teksnya oke aja Hai ada surat suatu hari surat spesial datang di kotak pesan Hai itu adalah ya itu dikirim oleh orang yang telah memperkenalkan nya kepada mayor of kata little town eh kayak bupa apa tuh kepala desa dari kota kecil oke Hai sesaat setelah aku selesai membaca surat tersebut aku mempereskan barang-barangku dan pergi ke saat pergi ke stasiun kereta Hai sesampainya disana aku membeli tiket tiket menuju mineral tahun da tempat dimana kakekku daa tempat dimana Hai kakekku memiliki perkebunan oke Hai agak gimana gitu gua nge-translate nya ini karakter kita nih kebun kita masih acak-acakan sepertinya masih ada rumput kayu-kayu ranting batu dia melihat sekitar itu sepertinya kolamnya dipindah ya ini mayornya wuh kopinya makin panjang Hai hari yang bagus sering indah you are PT I presume Hai saya Thomas it is my great honor to provide preside over town as its mayor ini adalah sebuah kehormatan sebagai mayor dan di kota ini mungkin ya begitulah here it is this is the land your grandfather left dan inilah tanah ladang yang kakekmu tinggalkan aku takut ini udah agak lama ditinggalkan so it's fall into a bit of despair jadi ini jatuh Hai eh sedikit acak-acakan lah maksudnya akan Hai lu inget nggak waktu lu dateng ke sini saat masih kecil dan menghabiskan waktu summer waktu musim panas bersama dengan kakekmu Hai kalau gue punya kakek di kampung dan kebunnya luas ya mungkin gua bakal datang terus maaf peteh we've had to cancel our family case vacation December maaf peteh aku harus menggak membatalkan liburan keluarga kita di musim panas ini Hai aku nggak punya waktu untuk ini dari sesuai important ada hal yang sangat penting di dalam pekerjaan dan aku harus pergi Hai aku mohon maaf banget bad you'll have to make do with translate bahasa Inggrisnya pun masih acacakan ya dari bahasa Jepangnya tapi kamu bisa ya mencari alternatif keadaan sangat sibuk aku janji akan aku memperbaiki semua ini untukmu aku mohon maaf banget peteh tapi tolong mengerti Hai kita mungkin tidak mendapatkan liburan keluarga but we have your grandfather tapi ada kakekmu untuk menemanimu berliburan di musim panas ini perkebunannya itu sangat menakjubkan it's surrounded by nature dikelilingi oleh alam Hai banyak tempat untuk dieksplor you can relax and do much as you like kamu bisa bersantai dan melakukan apa yang kamu suka kami sudah mempersiapkan barang-barangmu all that's left all that's left and have fun yang tersisa hanyalah tinggal berangkat dan bersenang-senang oke Oh ini dia nyampe ke perkebunan kakeknya pertama kali Oh there you are disitu kamu peteh do you remember me apakah kamu ingat aku amir grandfather aku kakekmu kayaknya ini udah lama banget gak ketemu muka kakeknya ya there are too much to do out here and in the stick have a nosy around if you like enggak ada enggak ada yang banyak enggak banyak yang bisa dikerjain disini dan ya basing-basing lah di sekitar sini maksudnya kan gitu aku takut aku akan sangat sibuk seharian untuk melakukan pekerjaan temanku di perkebunan so I would have much time to play with you jadi gua nggak akan punya banyak waktu untuk bermain bersamamu Hai ada beberapa anak kecil seumuran kamu di kampung Hai aku yakin mereka akan memperbolehkan mu untuk bermain bersama mereka so go on introduce yourself jadi dia pergilah untuk memperkenalkan dirimu hai 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 disuruh main nama anak-anak sebayanya dia malah main sama sapi terus jatuh Hai terus ini kudanya keren juga ya gede banget dia naik kuda Hai terus dia Hai terus dia ngejahilin ayam terus ayamnya ngejahilin balik Hai terus dia mancing Hai ya kerja-kerjaan bolang-bolang gitu lah kan dapat ikan lumayan kayaknya ikannya gede juga Hai not you should tidak terbiasa mungkin maksudnya Hai nah disini dia bertemu oleh orang sebayanya Hah push that never seen before siapa itu nggak pernah ngeliat sebelumnya Oh iya seseorang bilang orang tua di perkebunan Hai mendapat eh pendatang itu ya dari kota Oke visitors that must be them itu mungkin mereka I wonder what they are doing themselves aku aku ngebangin nge-ngin apa yang mereka lakukan sendirian Hai apakah kamu selalu bermain sendiri Wow me too aku juga I like this place lots so I came I come here all the time gue suka banget tempat ini jadi gua datang terus ke sini setiap waktu Hai hai why don't you tell me about yourself and stuff the what's it like there Hai 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 kenapa enggak lu ceritain ke gua tentang lu dan hal-hal atau apa yang ada diluar sana maksudnya di kota the internet Hai well PT how you like the country live was it fun ya gimana jadi PT apakah kamu menyukai kehidupan di desa Apakah ini menyenangkan Hai ketika kamu pulang berkatakan hello ke ibu kamu Dari and let em know i enjoyed having you come dan kasih tau mereka kalau aku enjoy aku apa menikmati mendapati kamu datang aduh apa kamu mau pulang oh aku akan mengrindukanmu you'll be coming back someday right kamu akan datang kembali suatu hari kan janji-janji sama gua kamu akan datang lagi kan oke nah itu jadi flashbacknya 20 tahun yang lalu sudah 20 tahun yang lalu sejak saat itu aku lihat kamu sudah tumbuh dengan kamu sudah tumbuh menjadi seorang yang dewasa dan kalau waktu itu dia mungkin umur 7 atau 8 tahun sekarang sudah 20 tahun berlalu dan sekarang berarti umur dia ini 27 atau 20 tahun ya seumuran gua dan masih gabut your grandfather love this little farm dearly you know kakekmu sangat menyayangi perkebunan kecil ini dan kamu tahu aku yakin ini akan membuatnya sangat senang mengetahui kamu akan mewarisi ini well jadi what do you say apa yang menurut kamu gimana what you would you like to give try a try a try nya itu ketutupan mungkin ya maukah kamu untuk mencobanya iya dong udah jauh jauh kan excellent excellent allow me to be the first to you as a new resident of mineral town bagus bagus persilahkan aku untuk memperkenalkanmu untuk yang pertama kali sebagai penduduk of mineral town ya mungkin maksudnya dia sekarang sudah menjadi penduduk mineral tahun ini si petek ini oke sekarang as you are the new owner of this farm you not think a new name is in order apakah kamu nggak mau memberi namanya oke kita kasih nama gua klik p keyboard dulu oke kita kasih nama anjay anjay farm it does have a nice ring to it perkebunan anjay hey ini suaranya bagus maksudnya kan running of farm is not a easiest of job in the in the apa lagi itu but if you try hard I'm sure you will do your job you're gonna proud of okelah udah agak bosen gua mentranslate nya karena kalimatnya juga sepotong-potong kan baiklah aku yakin kamu udah kecapean kenapa enggak kamu istirahat oke aku harus kembali ke pekerjaanku sebagai kardes ya kepala desa i bet you going evening good evening besok hidup baruku sebagai peternak atau petani dimulai with sarapan ini sarapan nasi kepal kayaknya tadi tidur should i call it a night no 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 baru dimulai kita lihat dulu ruangannya ada apa aja kabinet tuh itu tempat naro-naro itu mungkin ini ada kaca oh bisa ganti baju coba kita ganti baju yellow hoodie oh bisa ganti baju ini mah sama aja jadinya wih itu keren juga kau kostum yaudah kita pakai kau kostum hang you're stocking here stocking aku enggak pakai stocking karena aku cowok oh ini dia peti alat-alatnya emm kita bawa apa aja ya kita bawa pacul ini ada pidometer pidometer ini sepertinya untuk mengukur tingkat kepedaan orang terus ini penyiraman emm dan 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 kita bawa pacul aja dah oke ayo kita bertani Thomas am i right in assuming this is the first time you bla 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 work on a farm please allow me to offer so much advice aku yakin ini adalah hari pertamamu untuk bekerja sebab di perkebunan perbolehkan aku untuk apalah gitu kan total to person standing in from of you or object next to you press the confirm button oke jadi dia menjelaskan apa sih teknis-teknis dari game ini selanjutnya gunakan item make attack to equip it ke filter to press the tool button to use it tool button ini apa ini gue pakai controller xbox and when you need to do a bit of shopping go to stand across the counter from the shopkeeper to them however if the store is closed you can still speak to the shopkeeper but you won't be able to buy anything jadi kalau tokonya tutup kamu tetap bisa ngomong sama pemilik toko tapi gak bisa beli apa-apa karena mereka lagi libur kan there are several other controls available to you well would you like for me to explain them too boleh-boleh baiklah what would you like to know more about welcome to mineral town rising crops standing livestock stamina and stress wah sekarang ada stressnya juga coba welcome to mineral town kehidupan barumu di mineral town baru saja dimulai banyak orang-orang yang menarik hidup disini dan banyak juga toko-toko yang menjual bibit alat dan livestock itu kayak sapi ayam dan kambing domba ya gitu-gitu the nearby mountain is filled with the bounties of nature gunung terdekat itu dipenuhi oleh hal-hal dari apa dari alam ya and it has the most wonderful view from its peak dan ada pemandangan yang sangat menakjubkan sangat indah dari atasnya sebagai petani baru you can try all sort of things rising crops and lobstops foraging and meaning for items and more jika kamu tidak yakin untuk memulai dimana cobalah cobalah untuk bicara kepada penduduk menerima atau mendengarkan saran-saran dari mereka kami harap kamu menikmati hidup barumu sebagai petani di kota kecil yang indah ini oke close gue pengen tau aja nih stamina and stress nih karaktermu memiliki dua status utama yaitu stamina dan stress the red berries in the upper left corner of the screen are your stamina oh berry berry itu ada stamina nya it goes down when you do things like use tools ini akan turun terus ketika kamu melakukan kegiatan seperti menggunakan alat-alat do work like using tools while your stamina is zero and you will build a stress nah ketika stamina nya nol itu kamu akan dapat stress stress also build when you do things like work outside late at night or in poor weather stress juga akan meningkat ketika kamu kerja di luar itu sampai malam dan bekerja di cuaca yang buruk the face icon in the upper left corner of the screen marks your stress it changes the more stress you build jadi gambar wajah di kiri atas itu menandakan stress nya itu akan berubah sesuai tingkat stress build up too much stress and you will collapse and get sent to the clinic pay careful attention to prevent that jadi kalau terlalu stress kamu akan pingsan dan dirawat di klinik you can restore stamina and relieve stress by taking bath and eating food but the best cure is sleeping in a bed kamu bisa memulihkan stamina dan stress dengan mandi di apa dengan mandi di pemandian air panas dan makan makanan tapi yang terbaik adalah tidur di kasur oke sepertinya itu aja yang perlu kita pahami i'm good thanks this is your farm after all you may do with with it as you wish jadi ini adalah perkebunanmu jadi kamu boleh melakukan apa saja yang kamu kehendaki oke tetapi aku merekomendasikan untuk fokus kepada pendapatan uang untuk membuat kehidupanmu menjadi lebih mudah ada banyak hal yang di hutan yang bisa kamu kumpulkan and ship for a little pocket change dan diirim untuk mendapatkan beberapa receh-recehan gitu lah maksudnya kan and once your daily course are finished i suggest a stroll about town and meeting the local reside ketika kerjaan kamu di perkebunan sudah selesai kamu boleh disarankan untuk keliling-keliling di perkampungan untuk bertemu sama warga-warga if you follow the road from your farm to the right you will find your neighbors i'm sure they'd be happy or give advice ketika kamu mengikuti jalan ke kanan kamu akan menemui tetangga-tetanggamu aku yakin mereka akan senang dan memberikan advice ya apa sih tulalit gini gua kampret oh yes one last thing when you return home your toolbox inside you will find a little gift oh ketika kamu pulang di kotak alat kamu akan melihat hadiah kecil it's just my old pedometer but i think you'll get use of it okay mineral town is a large place after all it might interesting to see how many steps you'll walk okay now then that's all to do for today i'll drop blah 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 how you're doing again soon good luck good luck thank you dan kayaknya hampir setengah jam kita baru ngomong-ngomong doang ya jack gila how have you been man yo i'm jack iya gua kenal i know all the shipping around the town nice to meet ya jadi dia menghandle pengiriman barang di kampung ini senang berseret bertemu denganmu ketika kamu bertani there's one big thing iya god remember iya 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 here i'll show ya nah jadi ini kurang lebih tempat jual-jual barang yang kita panen atau yang kita kumpulkan ketika kamu ingin menjual sesuatu taruh di bin ini dan jam 5 sore dia akan ambil dan membayar mungkin ya when i do i automatically add your card of the blah to your wallet nifty right oke oh but i don't come by to collect on holidays or days you wanna know why cause i want this off too jadi dia pengen libur juga ketika dia libur dia gak akan beli barang-barang kita oke sekarang dengarkan this is important this is important work in get the ground but i don't do it jangan sampe kerja kelewatan maksudnya gak ada yang mau liburan di klinik got all that good i'll be stopping by at 5pm dia bakal dateng lagi jam 5 oke udah oke udah si pink bin udah gue udah denger tadi apa ini wih dapet madu gue tapi madunya cuman sekali ya disini gak apa gak berkali-kali kalau dulu kan di PS1 tuh gue main berkali-kali gitu dia amadunya aja yang hilang tapi apa namanya ini udah lari belum sih udah oh ini jalan biasa memang udah lari ini udah gak bisa lebih cepet lagi ada surat sepertinya kita lihat dulu apa isi suratnya god's craftry come to god's craftry to renovate your home or farm material and furniture oke 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 toolbox oke oh di luar juga ada toolbox ini kolamnya small fish medium fish large fish dipisah ya kalau dulu di apa PS1 tuh jadi satu ini kandang kuda kita belum punya kudanya ini tempat kudanya santai kalau di luar terus ini apa ini there is no further at all in the sea oke ini kandang sapi kita lihat ada kotak-kotak apa ini kita masih belum punya sapi juga gila gila ini kakeknya cuman mewariskan perkebunannya doang yang gak ada isinya oke dan sepertinya gimana nih ganti ini memanggil oh kalau apa kalau pakai arah itu ngeliat ini doang gak ganti alat garakinya pakai analog kalau ke atas bawah ini cuma nganin kameranya doang segini doang segini doang durut gua gak apa-apa nih kita pungutin dulu ini kita bersihin kebun kita enak ya sekarang ini apa barang-barang yang dikumpulin tuh ada quantity-nya kalau dulu kan jadi satu satu barang satu kantong jadi lebih mudah lah ini game-nya uang kita ada berapa sih oh iya ini map kalau ini apa nih oh iya ini map perkebunannya L2 jalan serong kotak menu kok gerakinya ini 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 kita kotak apa sih tas kita ini status kita ini settingannya resident Thomas ini yang udah kita kenal ini map ini alat oh jadi kalau kita mau gunain ini tinggal disini aja nih pencet Y untuk dimakan pencet plus untuk dibuang ya jadi gak kayak dulu kan diangkat gitu kalau dulu ini alatnya coba kita isi wih langsung penuh mantap kita bersihin dulu kayak 2 kali 2 kali 3 kali 3 ya 2 kotak untuk nanam setelah itu nanti baru kita ngapain ngapain gitu cukup hari ini dulu oh itu uang kita ada di kanan atas tuh ada 500 gold kita ganti alat ya kita pacul dulu waduh kok maculnya gini amat sih tembek wah dapet buah stamina kita mantap biasanya tuh susah dicarinya mahal lagi kan ini dapet secara gratis aja kita aduh gue gak mau disitu padahal jadi hapus gak ini biasanya ngapusnya itu ditimpa pake batu gimana sih gue ini maculnya gak simetris gini mabok oke ayo kita ke supermarket gue mau beli bibit baru macul-macul segitu aja udah berkurang berapa nih wah gimana oh kayaknya kesini eh ini rumah siapa nih tuh oh ini blacksmith rumah blacksmith gak usah ngomong lah males gue kan introvert ini rumahnya popuri Rick you're the new guy who moved into that farm right oh so your name spete hi i'm Rick i live in town with my mom and little popuri it's good to meet you Rick tuh kakaknya popuri tuh orangnya nice guy juga sih murah senyum kan cuman dia mungkin ngejudge kita dari belakang tuh rumahnya popuri ini gede banget ini 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 rupanya kakek tah yodel ranch closet monday oke ya ini peternakan kakek ini kakek ini nanti kalo gak salah kalo di ps1 sih kita dikasih gratis ya kuda sama pancingan apa kalo gak salah kalo disini gak tau nanti apa disuruh beli wah udah pm5 lagi nih udah jam udah jam 4 pm4 maksud gue ini mbak mbak mana my my ini kayak milf gitu i haven't seen you around before you petek i heard from thomas that someone new was moving in town and he may or may not let your name slip em me oh where are my manners my name is mana suamiku adalah duke and i run this vineyard it's nice to meet you we may be out in the bunis but the fox here kind so let's on oh ini istrinya yang punya apa pembuat anggur tuh itu mah kemana mereka ini adalah taman ya minimarket mana sepertinya ini minimarket it's locked waduh oh itu klinik ini minimarket tuh 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 ada apa disini line up for sale oh belinya gak lewat sini sekarang ya belinya langsung ke kasir A beli A Jeff selamat datang katanya dia gak ngomong gak nge welcome gue dia turnip potato cucumber grass seedling bread roti minyak oh nanti dulu aja itu nanti dulu gak punya banyak uang bag wah 3000 warganya tas coklat tepung danggo nanti nanti resepnya banyak gue mau menanam kentang bisa beli berapa nih 500 kalau saat gimana sih dia nih ngitungnya uang gua kan 500 gold kalau beli satu 350 beli 2 200 beli 350 oh sisanya oke lah your backstool pocket is full i'll send the rest oke kirim aja nice gak ada ongkir lagi kan turut 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 ah gak mau masuk rumah orang sembarangan nanti aja kita fokus wah ini perpustakaan tempatnya si Ellie apa bukan sih lupa wah nah itu ininya vineyard penjual alkohol nanti kita bisa kerja disitu jik 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 sudah jam 5 lewat 10 belum ngapa-ngapain kita udah ada si Jeff diamin aja lah males gue pancer dia eh kok gak mau ini kapak kita taruh oke tutut turut tutut 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 ya ya si Jeff lama amat gak pulang-pulang bikin gue angseti aja pacul pacul nah pergi dia jarong gue belum jual apa-apa geh pacul 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 ayo menyerong pacul tabur mantap winding ini loh udah ada kita udah bisa tekan belum oh gak bisa polos sekali ternyata wah udah kecapean apa nih isinya banyak juga nih thermos air tutut turut 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 aduh udah malem belum ke gunung banyak bener ini waktu yang bisa kita lakukan gak bakal bosen nih kayaknya sudah tidur 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 gue gak mau sakit gak mau stress jurnal aku mau menulis diare dulu biar gak banyak batshot lagi kan di orang tuh oke tidur yes wih gue gila gak lepas sepatu gak pake selimut pemasukan kita 0 gold oke selaku selaku harapan pagi kita liat toolbox karena kita gak ada seed kita pake ini oke oh aduh huang selamat pagi i am sorry to disturb you at this hour yes bingung kita kan apa ini orang nih i am the appletters i have not introduced my name yes huang i traveling merchant jadi dia ini pedagang keliling i have just arrived in this town it is an honor to meet you tenang sekali adalah adalah kehormatan untuk bisa bertemu denganmu aku liat kamu punya perkebunan katanya ya gak aku punya banyak 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 aku punya banyak banyak bibit untuk dijual bibit langkah adalah seats come see my wears buy them aku punya kehormatan untuk hidup bersama tuan zack i open there i open apa sih maksudnya come whenever you like i always welcome new customer datanglah sesuka hatimu aku selalu mem welcome customer baru sekarang aku harus pergi and greet other 100 customer in town goodbye oh jadi ini pendatang baru juga ya dia baru mau kenal kenalan juga sama penduduk di kampung ini lebih keren lah daripada huang di PS1 wah ini hari ini buahnya banyak yang jatuh ini buahnya buah anggur tapi pohon ini bukan pohon anggur pohon anggur gak seperti itu kalau gak salah dulu kalau kita kalau kita ngini ini dapet makanan ini makanan sapi kita lihat kita lihat silo ada gak makanan there is no further at all in the silo waduh gak gak ngisi cuma aja sia sia berarti padahal bisa dikasih makan sapi wah ini stress kita menurun nih kemarin kita happy banget kan warna pink sekarang cuma kuning karena kerja terlalu malam dan sampai agak capek kayaknya ini kita kita hutan kita lihat ada bunga bunga gak bisa dipungut bunganya gak kayak di PS1 bisa dipungut terus dikasih popuri biar orang seneng wah ini rumahnya si ini si ada bang kayu tutup pula kayaknya dia masih nyari kayu kayaknya jalannya lambat banget jeg 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 wah ini pemandian air panasnya tinggal kesini aja kah ini gua untuk apa untuk bermining gua untuk menambang disitu dan disini di hutan ini gak gak ada apa-apa yang bisa diambil nah ini orangnya ini ini yang tukang upgrade hmm and what are you kamu siapa oh i'm into the out foremost jeg name i'm the carpenter on this part si god ini yang nanti memperbesar rumah kita nah ini ada rebung ini apa ini rumahnya siapa ini tempat berteduh mungkin ya sorry pak gua mau ngambil rebungnya ini danau yang akan membeku saat musim dingin sepertinya disini doang sih kayaknya waktu kita mepet gak bisa terlalu banyak ah ini apa ini oh my bag is full there's no space left coba coba oh ini dibuang ngeluarinnya pake analog kanan bodoh bener gua gua mau buang ini eh gimana buangnya geblek ek gak mau bulet malah dimasukin lagi eh gak tau lah orang gak mau menambang juga you can find oars and jewels in the mines oars are needed to upgrade your tools and jewels can be sold for money oke the tools you need in the mines are hammer and hoe wah kita gak bawa ayah apa itu the further you down the mines you go the higher you chance of fending red or and pricey jewels you will sometimes find holes in the floor falling down one text stamina but you can move many floor at once wah wah be careful you can use any of your tools charge skills while you are in the mines oke oke tapi gue gak bawa palu ya udah bentar aja siang juga sepertinya ini adalah hari terakhir sebelum gue posting video ini wih berduit cuy ah 7 doang 7 gold waduh sudah azan kalau dulu itu sekali dapet 50 50 ini apa ini bukan itu bukan itu gak tahulah wih gak bisa disitu woi ini banyak juga nih kayaknya nih apa perasaan gue aja gak gak mau turun dulu tunet 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 udah kecapean dan oke guys gue gak mau kena stress jadi gue udahan dulu bertambangnya gue mau ke ini ke rumah rumah gue untuk menjual barang-barang yang udah gue dapet gimana nih nah 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 turut gue masih belum bisa ngebuang barang loh gimana nih mau jualnya ya coba oh pake egg doang sih pake A jual batu gak bisa ay bisa jual batu bag ship item oh jadi ini bisa sekaligus nih tanpa diiniin lagi tanpa dilemparin satu-satu oke hari ini kita dapet masukkan di luar penjualan dapet masukkan 63 gold dan sepertinya sampe sini dulu aja ini review pertama kita karena udah siang gue mau sholat dan ya kalau temen-temen suka sama video ini boleh di like comment subscribe dan see you again in the next video bye-bye oke gue selamat menikmati